Gak biasa-biasanya saya lihat di bagian pinion Ada bol beda yang sebesar ini teman-teman nih Perbandingannya ini biasanya cuma segini nih Nih Ini besar sekali nih Besar dan tebal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi pasnya di Mansingkoboy Apa kabar teman-teman sekalian Semoga masih diberikan pelindungan Diberikan kesehatan selalu Dimudahkan Dilancarkan segala urusannya Dan dimurahkan rezekinya Amin Hari ini masih di seputaran Unboxing, review, bongkar-bongkar Dari Real Spinning Saya kedatangan lagi Real Spinning teman-teman ya Disini Brandnya Sesara merek sebenarnya brand yang udah cukup lama Dan sudah cukup terkenal juga Cuma saya baru kali ini Mencoba untuk review, unboxing, dan bongkar dari merek ini Kebetulan ada dua seri yang saya dapat Nanti mungkin saya akan coba Satu persatu untuk bongkarnya ya Dibikin dua episode Apakah mereknya? Ini dia Brand dari Kamikaze Kamikaze ini Secara merek sudah cukup lama ya Dan sudah cukup terkenal juga Cuma saya baru sempat Pertama kali untuk bongkar review dari Real Kamikaze 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 ini Segmentnya kemana ya Sebenarnya dia juga merata sih Yang low-nya juga ada Middle-nya juga ada Yang high-nya juga ada Jadi dia merata Mungkin ini Kamikaze yang versi murahnya ya Versi low-nya Karena ini memang secara harga dia di bawah 200 ribu Kurang lebihnya ya Kurang lebihnya di bawah 200 ribu Mulai dari harga sekitar 160an ribu ya Baik dari Kamikaze Ginza Dan Kamikaze Kalisto 2 Ya Ginza dan Kalisto 2 Ini juga request dari Beberapa subscriber teman-teman mancing koboy Untuk review bongkar dari Real Kamikaze Ya Mungkin yang pertama saya akan coba dulu Yang Ginza dulu aja ya teman-teman Nanti yang episode selanjutnya Ada Kalisto 2 Saya coba Ginza dulu Kalisto-nya saya taruh dulu Oke Ini yang Ginza ya Kamikaze Ginza Kebetulan ini yang saya dapat Ini ada ukuran yang 2000 teman-teman ya Ukuran 2000 Oke Seperti biasa sebelum saya bongkar Sebelum saya buka Penemakan realnya Saya baca-baca dulu Spesifikasi yang ada di Boxnya ya Kamikaze Ginza Kamikaze Ginza ini Sepertinya ada ukuran 1000 ya Yang kecil 1000, 2000, 3000, 4000 Atau mungkin ada yang 6000 juga kali ya Saya lagi cari-cari informasi Di beberapa toko online Sepertinya sih Ada juga yang sampai 6000 ya Oke Ini yang saya dapat yang ukuran 2000 Ya 2000 Dengan Gear ratio itu 5.2 baden 1 Kemudian max track powernya 6 kilo Beratnya 260 gram Ukuran 2000 260 gram Tergolongnya Agak berat dikit Ya teman-teman Karena kalau di bawah 250 gram Itu hitungannya baru ringan Kalau di atas 250 Agak ringan dikit Agak berat dikit maaf ya Di atas 250 260 gram Nanti kita timbang aja sendiri Biar lebih pastinya Kemudian bowl bearingnya 7 plus 1 Nanti kita cek bareng-bareng Untuk line capacity dari 0,20 sampai 0,30 Untuk ukuran yang 2000 Ya Oke Apalagi Oke ini ada fiturnya Big line capacity Spool aluminium Tentunya Kemudian anti-reverse Sudah one way anti-reverse Kemudian Drive gear ya Power drive gear Dibilang Kualitasnya bagus Kuat Kemudian CNC Power handle pastinya Sudah power handle Kemudian Bodinya Berbahan plastik Tapi plastik yang kuat Ini bilang Ya Kemudian high quality bowl bearing Nanti kita cek Oke Bisa lama-lama Langsung kita buka aja Kamikaze Ginza Ini yang 2000 Teman-teman Kosong Ya Ini dia Penampakan real Ya Ini dia Ini ukuran 2000 ya Tapi Cukup lumayan besar Kalau ukuran 2000 ya Patesan Bobotnya Tadi dibilang disitu 260 gram Ini udah power handle Tinggal kita putar aja Ya Ini dia Oke Oke Itu dia putarannya Perpaduan warna Abu-abu Atau grey Berpadu dengan warna Apa ya ini ya Yang bagian spoolnya ini Dia seperti Warna Bronze Kali ya Warna bronze Ya Perunggu gitu Kemudian Rotor Dan bodinya Dia warna Abu-abu Nah ini Handlenya Seperti ini Modelnya Ya Ini cukup Bongsor juga Ukuran 2000 Udah lumayan gede Ini mungkin Di Merk lain Bisa jadi Ukuran 3000 Ya Oke Sudah one way Kita cek Oke Sudah one way Anti reverse Jadi tidak ada jeda ya teman-teman One way anti reverse Jadi putarannya Kalau ke depan Dia langsung berhenti Gak ada ke belakangnya dulu Yang dimasukkan one way Itu Jadi lebih Apa namanya Ketika nanti kita strike Melawan ikan Dia lebih Cepat untuk nariknya Jadi gak ada jeda ke belakangnya lagi Jadi langsung nge-rem Kan Gitu One way itu Oke Untuk warna Cuma satu warna ya teman-teman Untuk warna satu warna Kemudian untuk ukuran Dari 1000 2000 3000 4000 Mungkin Ada lagi yang 6000 kali ya Mungkin ya Saya tadi masih nyari-nyari Untuk varian ukurannya Kemudian Untuk harga Ini Ginza Ini mulai dari 160.000 Ya Sampai sekitar 200an lebih dikit Untuk ukuran yang paling gedenya Nanti Bagi teman-teman yang berminat Link pembelian Saya tentu di kolom Deskripsi di bawah Silahkan digunjungi disitu ya teman-teman Oke Yang terakhir Sebelum kita bongkar Kita timbang dulu Ini ukuran 2000 Dan tadi dibilangnya Disitu beratnya 260 gram Kita lihat aja Berapa Oke betul sekali 260 gram teman-teman Ya 260 gram Ukuran 2000 Agak lumayan Sedikit agak berat Sebenarnya Tapi mengingat dari bodinya Memang dia agak bongsor Agak besar Jadi memang ya wajar Kalau Beratnya Sekitar 260 gram Ya Oke Ini dia Langsung kita Bongkar aja ya Kamikaze Ginza Yang 2000 Ikutin terus Jangan kemana-mana Oke teman-teman Ini dia penampakan Lebih dekat Lebih detailnya Dari kamikaze Ginza Ini ukuran yang 2000 Silahkan dilihat-lihat Teman-teman Ya Sebelum saya bongkar Ini perpaduan warna Antara warna Grey Abu-abu Di bagian bodi Dan rotor Dan Warna Bronze ya Di bagian spoolnya Bronze dan hitam Oke Gerasio 5.2 Banding 1 Untuk yang Ukuran 2000 Ball building 71 Nanti kita cek aja Ya Ya Oke Ini sudah screw in for handle Langsung saya buka aja Handlenya Dibilangnya Handlenya Sudah Berbahan CNC Ya Cuttingannya CNC Aluminium Kita cek aja Oke Aman Oke Bagus teman-teman Aman Bagian as Ininya Screwnya juga Dia tidak Nempel Kandungan besi Kadar besinya rendah Jadi Ini sebenarnya Kalau dari kamikaze Dia bukan menyebut Ini Real SW Tapi Tidak ada salahnya Saya juga akan Mengetes Kadar-kadar besi Di bagian Komponen-komponennya Siapa tahu Memang Rendah kandungan besi Berarti kan menjadi Nilai plus Ya Dan ini Sudah saya temukan Bagian handle Ini bagus Kandungan besinya Sangat rendah Lanjut Bagi teman-teman Yang mau dengerin Suara clicker Ini silahkan Dengerin Ini Cukup Ya Cukupnya ring sih ya Ya Cukup Nyaring teman-teman Kita buka aja Spoolnya Ya Ini dia Tutupnya Modelnya seperti ini Masih menggunakan Plat Oke Wajar Masih ada Besinya Disini Memang sering Ya Ini Tutup spool Yang model klasik Memang seperti ini Menggunakan Plat Pasti akan Masih ada Kandungan besinya Oke Ini dia Spoolnya Berbahan Aluminium Benar Aluminium Dan ini Click rate Seperti itu Modelnya Dan ini Dragwasser Coba saya buka aja Apakah dia Menggunakan Carbon tag Oke Ini ukuran 2000 Kosong Oke Dragwasser Keywasser masih menggunakan File Belum carbon tag Ada berapa Jumlahnya Ada 6 Teman-teman Ya Ada 6 Oke Saya taruh dulu Coba saya cek dulu Keywasternya Keywasternya Bagus Teman-teman Tidak mengandung Besi yang tinggi Nggak nempel Ini ya Bagus Sekali Keywasternya Bagus Sepertinya Ini memang Agak lumayan Ya Meskipun harga Di bawah 200 ribu Kalau memang Kandungan besinya Di bagian-bagian Yang rendah Ini bisa jadi Pilihan Teman-teman Ini spoolnya Saya taruh Di mana Disini aja Oke Ini dia Bagian Clicker Oke Ada bowl Biring Dua 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 Bowl Biring Disini Saya tarik Bowl Biring Terbuka Apa tertutup Ini ya Oke Tertutup Tertutup Dan Terbuka Sebenarnya Teman-teman Yang atasnya Tertutup Semua Tapi Ini yang Bawah Dia tertutup Dan terbuka Dia seperti ada Karetnya gitu Teman-teman Dia terbuka Tapi ada Karetnya Kalau ini kan Beda Yang kiri Tertutup Beda Tapi bagus Ada dua Bowl Biringnya Di bagian Clicker Oke Saya taruh Lanjut Ada Manshaft Sudah Tidak sabar Saya ingin Nempelin Manshaft Oke Manshaftnya Masih Ada Kandungan Besinya Gak Apa Ini bagian Bellarm Tertutup Rapi Hampir Tidak ada Celah Teman-teman Rapi Nih Rapi Lalu Saya masuk Ke bagian Land Roller Untuk Mengetahui Kondisi Dalamnya Apakah Menggunakan Bowl Biring Atau Tidak Atau Cuma Menggunakan Busing Plastik Atau Malah Gak Ada Sama Sekali Saya baru Menurunkan Dua Buah Bowl Biring Oke Ini dia Land Roller Ada Satu Buah Bowl Biring Ini dia Bowl Biringnya Terbuka Atau Tertutup Tertutup Dan Terbuka Sebelah Sebelahan Tertutup Dan Terbuka Saya Taruh Lagi Lalu Ini ada Screw Atau Baut Saya Cek Dulu Bautnya Untuk Kandungan Besinya Oke Rendah Teman Teman Tidak Nempel Bagus Bagus Teman Teman Bagus 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 Untuk Besi Apa Screw Atau Bautnya Bagus Oke Ini dia Saya Buka Bellarm Kalau Gitu Untuk Mengetahui Kondisi Bell Spring Guide Sejauh Ini Saya Baru Menemukan Tiga Buah Bol Biring Dibilangnya Tujuh Bersatu Oke Ini dia Kondisi Bell Spring Guide Menggunakan Besi Bagus Sekali Dan Ini Bellarm Bagus Teman Teman Ya Ini Baut Di Bellarm Juga Tidak Terlalu Nempel Bagus Oke Lanjut Kita Buka Ini Rotor Rotor Ini Bahannya Grafit Sekilas Grafit Tapi Dibilang High Stensil Plastik Tapi Ini Kokoh Saya Teken Aja Dia Tidak Terlalu Melengkung Oke Kita Buka Rotor Ini Ada Baut Saya Buka Dulu Oke Ini dia Rotor Ya Ya Saya Taruh Dan Ini Wow Ini One way Besar Sekali Ini Ball bearing Teman Teman Saya Baru Kali Ini Nemuin Ball bearing Sebesar Ini Besar Banget Ini Ball bearing Tapi Memang Terbuka Sih Dia Tapi Gede Banget Gede Banget Ini Tadi Di Box Sebentar Sebentar Saya Saya Lihat High Power Griff High Quality High Quality Ball bearing Dibilang Cuman Gitu Sih Tapi Besar Sekali Ball bearing Oke Sebelum Lanjut ke One way Saya Buka Dulu Body Dulu Aja Teman Teman Kita Buka Body Dulu Oke Teman Teman Kita Buka Body Ini Body Berbahan Dibilangnya Plastic High Stensil Ya Sepi Sekilas Seperti Grafit Campuran Oke Ini Set Platenya Ini Set Plastik Oke Ini Dia Ada Ball bearing Satu Sistem Terbuka Ya Bagian Drive Gear Saya Tarik Drive Gear Ini Dia Drive Gear Ukuran 2000 Standar Diameternya Segini Cuma Dia Asnya Dia Kuningan Teman Teman Bagus Asnya Kuningan Dan Pengerjaan Sambungannya Juga Cukup Lumayan Rapi Disini Standar Sih Untuk Ketebalan Dan Diameternya Tapi Ini Asnya Dia Kuningan Bagus Disitu Ya Lanjut Saya Buka Slider Untuk Menarik Main Shave Oke Ini Dia Mensaf Saya Tarik Mensaf Tadi Masih Mengandung Besi Ya Teman Teman Dan Ini Slider Cukup Gede Juga Slider Ini Lalu Osles Gear Ada Biring Oh Tidak Ada Kosong Tidak Tidak Biring Sekarang Ada Satu Ball Biring Di Bagian Drive Gear Bagian Kanan Ini Sistemnya Terbuka Terbuka Teman Teman Tertutup Tapi Tertutup Tapi Pakai Karet Bagian Body Sudah Kosong Saya Lanjut Ke Bagian One W Saya Buka Dulu Bawa Oke Kita Tarik Pinion Beserta Bull Biring Pelan Pelan Oke Ini One Way Dan Roller Biring Biar Di Situ Aja Biar Saya Tidak Usah Mengangkat Pair Ini Ya Sudah Ya Sisi Ada One Way Dan Roller Biring Dan Ini Pinion Gear Dan Bull Biring Saya Gak Tau Kenapa Ini Saya Gak Tau Kenapa Ini Bull Biring Besar Sekali Disini Dan Dia Sistemnya Terbuka Tapi Besar Sekali Dan Ini Ada Busing Dan Ini Pinion Gear Berbahan Kuningan Habis Sudah Teman Temannya Habis Sudah Cuman Yang Saya Sempat Kaget Adalah Ini Ball Biring Besar Sekali Di Bagian Pinion Gear Gak Biasa Biasanya Saya Lihat Di Bagian Pinion Ada Ball Biring Sebesar Ini Teman Teman Perbandingannya Biasanya Cuman Segini Ini Ini Besar Sekali Besar Dan Tebal Tapi Secara Kualitas Saya Kurang Tahu Apakah Lebih Bagus Lebih Kuat Atau Gimana Kalau Kuat Mungkin Iya Tapi Kalau Lebih Bagus Saya Kurang Tahu Karena Memang Sistem Terbuka Bukan Sistem Terutup Sudah Ada Pelum Massage Di Dalam Oke Sudah Selesai Saya Bongkar Semua Seperti Ini Dalaman Atau Komponen Komponen Dari Kami Kasih Ginza Oke Yang Pertama Saya Hitung Dulu Untuk Jumlah Ball Biring Jumlah Ball Biring Kita Mulai Dari Bagian Kliker Ada 2 Bagian Line Roller Ada 1 Kemudian Bagian Traff Gear Ada 2 Dan Bagian Pinion Ada 1 Jadi Totalnya Ada 1 2 3 Totalnya Ada 1 2 3 4 5 6 Disitu Tulis 7 7 Ada Dimana Mungkin Ada Di Bagian Handle Ini Teman Oke Tapi Setelah Saya Bongkar Handle Ternyata Dia Tidak Bisa Dibuka Sudah Dimatiin Sudah Dipaten Bagian Dalam Tidak Ada Baut Sudah Dipaten Mungkin Ada Tapi Tidak Tau Tapi Secara Putaran Lumayan Mulus Jadi Dimungkinkan Ada Ball Biring Disitu Dimungkinkan Tapi Tidak 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 Paten Ini Gitu Teman Teman Jadi Untuk Jumlah Ball Biring Tidak Berapa 6 Ya 1 2 3 4 5 6 Mungkin Satunya Ada Di Handle Disini Tidak Ada Lagi Ya Mungkin Satunya Disitu Teman Teman Jadi 7 Mungkin 7 Plus 1 Plus Satunya Adalah Roller Biring Yang Ada Di One Way Gitu Ya Kan Bener Kan Iya Bener Apalagi Cukup Bagus Oke Untuk Bulbaring Kualitas Seperti Apa Macem Macem Disini Gado Gado Bulbaring Ada Yang Tertutup Ada Yang Terbuka Gitu Jadi Tidak Semua Seragam Terlebih Lagi Ini Ada Satu Bulbaring Yang 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 Ucuran Besar Di Bagian Pinion Besar Sekali Ini Segera Baru Kalian Memuin Bongkar Real Memuin Bolbaring Sebesar Ini Oke Lanjut Bagusnya Lagi Apalagi Bagusnya Lagi Bills Peringat Bagian Sini Itu Udah Besi Bahannya Kemudian Drive Gear AC Kuningan Teman Teman AC Kuningan Bagus Dan Cukup Lumayan Rapi Sambungannya Kemudian Bagian Itu Key Washer Ini Dia Kandungan Besinya Rendah Dan Bagian Bawat Bawat Kandungan Besinya Rendah Teman Teman Itu Bagusnya Disitu Kemudian Di bagian Line Roller Ada Bulbaring Bagian Clicker Ada Bulbaring Lagi Itu Bagus Tambah Plus Kemudian Yang Lain Apalagi Sudah Pour Handle Tentunya One Way Juga Spool Almonium Bahan Ini Rotor Ini Pencet Dia Kuat Tidak Terlalu Mengkung Dan Untuk Build Build Quality Cukup Bagus Saya Lihat Tadi Bagian Board Bearing Tidak Ada Celah Tapet Build Quality Bagus Seperti Tidak Real Harga Di bawah 200.000 Merk Lain Kadang Masih Asal Asalan Untuk Build Quality Kalau Ini Amigacy Lumayan Bagus Build Quality Komponen Komponen Juga Cukup Lumayan Bagus Ya Meskipun Ada Kekurangannya 12 Yaitu Di bagian Apa Tadi Bagian Ball Biring Masih Ada Yang Terbuka Kemudian Karena Memang Bukan Real SW Jadi Ini Memang Juga Tidak Perlu Ada Karet Di Sini Memang Biasa Aja Penutup Shield Drag Knob Ini Itu Terus Apalagi Kekurangannya Kekurangannya Sama Mensaf Juga Masih Belum Masih Ada Kandungan Besi Tapi Biasa Ini Bukan Real SW Jadi Wajar Masih Sewajarnya Saya Bilang Banyak Nilai Plus Banyak Nilai Lebihnya Berbanding Kekurangannya Ya Gitu Ya Karena Mengingat Dengan Harga Di bawah 200.000 Real Ini Banyak Untungnya Jadi Kalau kita Beli Real Ini Banyak Untungnya Ya Gitu Teman Tapi Untuk Selebihnya Kualitas Yang Sebenarnya Memang Harus Dipakai Pemakaian Seberapa Lama Nanti Akan Akan Ketahuan Kualitas Seperti Apa Ini Kan Saya Bongkar Ini Cuman Awalnya Jadi Kita Bongkar Itu Pengen Mengetahui Kualitas Awalnya Aja Seperti Ini Jadi Kemungkinan Untuk Lebih Pastinya Ya Harus Dipakai Tapi Untuk Awalnya Sudah Cukup Bagus Mengingat Harga Di bawah 200.000 Ini Saya Rekomendasikan Ya Banyak Untungnya Memakai Real Kamikaze Ginza Ini Harga Di bawah 200.000 Tapi Kalau Harga Mungkin Harganya Dibandul 300.000 Saya Kurang Rekomen Kemahalan Harganya Gitu Jadi Sebanding Dengan Harga Banyak Nilai Lebihnya Banyak Nilai Plusnya Mengingat Harganya Masih Di bawah 200.000 Untuk Pemakaian Teman-teman Ini Freshwater Sudah Pasti Bisa Mau di Kolam Empang Liar Danau Waduk Sungai Pasti Bisa Mau Dibawa Ke laut Tidak Masalah Silahkan Dicoba Karena Memang Bawat Bawatnya Beberapa Partnya Komponen Tadi Sudah Rendah Kandungan Besi Meskipun 1-2 Masih Ada Kandungan Besinya Jadi Tinggal Ekstra Perawatan Raja Kuncinya Disitu Oke Bagi Teman-teman Yang Berminat Real Kamekasi Ginza Ini Nanti Link Pembelian Di kolom Deskribusi Di bawah Silahkan Kunjungi Disitu Ada Pembelian Toko Online Silahkan Dipilih Yang Harga Murah Dan Lokasi Yang Terdekat Dengan Teman-teman Sekalian Bagi Teman-teman Yang Suka Dengan Video Ini Bisa Klik Like Share Juga Semoga Bisa Jadi Bahan Referensi Yang Lagi Cari Real Harga Murah Di bawah 200 Tapi Kualitas Sudah Cukup Bagus Ini Bisa Jadi Salah Satu Alternatif Oke Dukungan Support Masukan Bagi Teman-teman Sangat Kami Tunggu Sarannya Tulis Di kolom Komen Kita Saling Sharing Saling Tukar Informasi Saling Tukar Ilmu Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Oke Untuk Selanjutnya Nanti Saya Coba Bongkar Kami Kasih Kalisto 2 Ikuti Terus Jangan Kemana-mana Dan yang Pasti Sementing Mancing Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax